Halo Sobat Pencita Conan semuanya Semoga teman-teman semua sehat selalu Agar bisa menikmati semua konten-konten Mimin Yang selalu berhubungan dengan Detektif Conan Di video kali ini Mimin akan membahas serta mereview Hal-hal gital apa saja yang sangat menarik Di dalam episode Detektif Conan Yang berjudul Misteri Topeng Terkutuk Episode ini berupakan episode yang ke-184 Dan terdapat sebuah kasus pembunuhan Yang sangat disukai oleh Om Aoyama Goso Teman-teman sudah pasti bisa menebaknya Yaitu Misteri Pembunuhan di Ruangan Tertutup Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan videonya Alangkah baiknya Sobat Pencinta Conan Semuanya dapat memberikan like, komen, dan subscribe-nya Agar channel ini akan semakin baik ke depannya Daripada basa-basi lagi Kita masuk saja ke dalam videonya Check it out Di awal cerita Kogoro mendapatkan surat undangan Untuk menghadiri acara amal Yang diadakan di sebuah mansion yang mewah Milik Suo Beneko Kogoro beserta Conan dan Ran Mengunjungi tempat tersebut dengan mengendarai sebuah mobil Di tengah perjalanan Mobil yang dikendarai Kogoro hampir menabrak sebuah pohon Yang sudah tumbang Kogoro pun mendapati sebuah surat di dekat pohon tersebut Yang bertuliskan Jangan datang ke acara ini Atau kau akan menyesalinya Mereka melanjutkan perjalanannya kembali Dan tiba di sebuah mansion yang super mewah Bernuansa Eropa zaman dahulu Berikut adalah orang-orang yang hadir dalam acara amal tersebut Yang pertama Katagiri Masanori adalah seorang fotografer Yang kedua Matsudara Mamoru adalah seorang pemain baseball Yang ketiga Nagara Haruka adalah seorang peramal kartu tarot Yang keempat Dua pelayan kembar yang menjaga dua pintu masuk dari arah barat dan timur Yang kelima Suho Beneko Pemilik mansion tersebut Dan dia adalah orang yang mudang para tamu untuk datang ke acara charity tersebut Yang keenam Inaba Kazuyo adalah seorang penulis rahasia Suho Yang ketujuh Aika Watoya Seorang penyanyi rock Kogoro, Ran, dan Conan Beserta tamu lainnya Memasuki ruangan topeng yang terhubung dari sisi barat dan sisi timur pintu masuk mansionnya Secara tak sengaja Conan menekan sebuah tombol sehingga muncullah topeng yang sangat banyak dibalik sebuah tirai Nyonya Suho Beneko mengatakan bahwa topeng bernama Topeng Sobel beli seorang seniman yang berasal dari Spanyol Menurut Nona Haruka Topeng tersebut merupakan topeng-topeng terkutuk Dikarenakan seniman pembuat topeng tersebut adalah seniman yang buruk yang dikuasai oleh bakatnya sendiri Sobel Gonzalo sesang pembuat topeng kehilangan keluarganya, hartanya, serta kedudukannya Dikarenakan ia kerasukan ketika membuat 200 topeng tersebut Sehingga topeng tersebut dikenal sebagai topeng terkutuk Orang-orang yang menerima topeng tersebut akan mengalami nasib tragis Dikarenakan dapat mengisap kehidupan pemiliknya Kemudian, Kogoro memperlihatkan sebuah surat yang ia dapat di tengah perjalanan tadi Rupanya, para tamu yang lain juga mendapatkan surat ancaman yang sama seperti yang didapati oleh Kogoro Seorang penyanyi rock bernama Aika Watoya memberikan sebuah surat yang tidak ada nama pelik pemiliknya kepada Kogoro Kogoro pun membuka surat tersebut dan semua orang kaget ketika membaca isinya Isi surat tersebut adalah Topeng-topeng terkutuk akan mengisap darahmu dari hantu topeng terkutuk Kogoro pun menyarankan untuk melaporkan surat ancaman tersebut kepada polisi Namun Nyonya Soh melarangnya Menurut Nyonya Soh, sejak awal ia memulai acara amal ini Ancaman seperti itu tidak akan pernah berhenti menghampirinya Alasan Nyonya Soh mengadakan acara amal ini adalah untuk mengenang rekan kerjanya yang meninggal Karena kecelakaan sekitar 5 tahun yang lalu Nyonya Soh mengatakan bahwa acara ini sudah berlangsung sejak 15 tahun yang lalu Namun ada rumor yang beredar bahwa acara ini hanyalah sebuah tipuan saja Nyonya Soh menyangkal tuduhan itu dan ternyata Wanita yang meninggal 5 tahun yang lalu adalah ibu dari Aikawa Toya Aikawa Toya mengatakan bahwa ibunya meninggal karena bunuh diri dan mengalami kecelakaan mobil ketika ia berusia 6 tahun Ia merasa beruntung karena Nyonya Soh mau membantunya hingga ia meraih kesuksesan dalam karirnya Oleh karena itu, Nyonya Soh mengatakan acara cariti bagi orang yang kilangan anggota keluarganya akibat kecelakaan mobil Setelah itu, Nyonya Soh berbicara empat mata dengan Kogoro Nyonya Soh meminta bantuan Kogoro untuk menyediki kecelakaan mobil yang dialami oleh istri Pak Katajiri Nyonya merasa aneh dengan kasus tersebut dan menawarkan hadiah sebesar 2 juta yen Dan Kogoro pun senang hati menerimanya Ketika malam sudah hampir menunjukkan pukul 12 malam Para pelayan meminta kepada seluruh tamu untuk segera kembali ke tempat tidur mereka Menurut pelayan tersebut, topeng-topeng yang ada di ruang topeng tersebut akan berkeliling di sekitar mansion Sehingga mereka harus menguncinya agar mereka tidak bisa keluar Para tamu tidak percaya dengan cerita konyol tersebut Tetapi para pelayan pun menambahkan ketika pagi hari tiba Topeng-topeng tersebut sering ditemukan di tempat-tempat yang ganjol di mansion ataupun di halaman Kemudian, para tamu kembali ke kamarnya masing-masing Dan para pelayan mengunci kuda pintu yang mengarah ke ruangan topeng Tiba-tiba saja, Conan mendapatkan telpon dan ia pun mengangkatnya Si penelpon pun berkata sambil tertawa Aku adalah hantu topeng terkutuk Topeng-topeng terkutuk ini sangat menginginkan darah Siapakah yang menjadi korban? Cepat atau lambat, kau akan menyesal Kogoro, Ran, dan Conan bergegas keluar dari kamar mereka dan mencoba membuka pintu yang terkunci Ran pun memanggil si penelpon dan membuka kuncinya Mereka pun kaget karena melihat topeng-topeng tersebut menghilang Kemudian, mereka mendengar suara terekan dari kamar Nyonya Sau yang berada di lantai atas Si penelpon mengatakan untuk bisa sampai ke kamar Nyonya Sau Harus melewati tangga yang berada di sebelah barat Ketika sampai di depan kamarnya Sau, mereka mendapati pintu kamar tersebut terkunci Kogoro pun memacahkan kaca di atas pintu Kemudian melihat tubuhnya telah ditusut dengan sebuah pisau Serta topeng-topeng sobel yang berserakan di sekitarnya Celah kecil yang ada di atas pintu hanya bisa dilewati oleh anak kecil Dan Conan pun berhasil memuasuki kamar melalui celah tersebut Conan memeriksa tubuh Nyonya dan mendapati bawah Nyonya telah meninggal dunia Conan membuka pintu kamarnya dikunci rapat dengan sebuah gembok Dan mendapatkan surat yang berisi Kutukanku berhasil dilakukan dari hantu topeng-topeng terkutuk Si pelayan meyakini jika si Nyonya tewas karena kutukan dari topeng tersebut Tetapi Conan meyakini bahwa ini murni kasus penggunaan di ruang tertutup Tak lama kemudian, Inspektur Megure, Takagi beserta anggota polisi lainnya Tiba di mansion milik Nyonya Sau yang telah tewas di kamarnya Inspektur Megure memeriksa kamar tersebut dan meyakini Ini adalah penggunaan di ruang tertutup Dan tentu saja tidak akan mencapai mempercayai bahwa ini adalah kutukan semata Terdapat dua kunci pada pintu kamar tersebut Yang satu ada pada pintu dan yang kedua memakai kunci gembok yang terdapat di dalam kamar Di dalam kamar tersebut, terdapat satu pintu lagi yang sudah tidak bisa dibuka Tetapi terdapat celah di atasnya Celah tersebut adalah jarak antar kayu yang mencapai sekitar 5-6 cm Ini merupakan salah satu petunjuk penting dalam memecahan kasus Dimana Conan akan menyadarinya nanti Polisi masih kebingungan bagaimana cara pelaku bisa masuk ke dalam ruangan Sedangkan pintu pertama di kunci rapat bahkan menggunakan gembok Sedangkan pintu yang satu lagi telah dipaku Polisi juga berhasil memeriksa bahwa korban telah meminum obat tidur Dan mengunci pintu kamar sebelum ia tidur terlelap Kogoro mengatakan kepada polisi Jika si pelaku yang memberikan obat tidur kepada korban Lalu membawa korban ke tempat tidurnya Serta menusuknya hingga tewas Lalu, Inspektur Megiri bertanya kepada Kogoro Bagaimana cara si pelaku keluar dari ruangan Dan mengunci pintu kerban dengan gembok yang terdapat di dalam kamar korban Kogoro pun tertawa dan mengatakan untuk hal itu Ia belum bisa memecahkannya Tingkah polos Kogoro membuat Mimin ngakak ya Hahaha Conan pun berpikir bahwa kejahatan yang dilakukan si pelaku Tidak terlihat seperti bunuh diri Dikarenakan ini benar-benar kejahatan yang sangat mustahil dilakukan oleh seseorang Apalagi si pelaku menunjukkan kejahatannya Dengan cara menelpon Kogoro yang sedang berada tidur di kamarnya Pisau yang digunakan si pelaku untuk membunuh korban Terdapat percikan darah di pegangannya Dan ini kelihatan aneh di mata polisi Karena jika si pelaku memegang pisau Tentu saja darah tidak akan terciprat ke pegangan pisau tersebut Topeng yang berserahkan di sana Hanya ada satu topeng yang terkena muncuratan darah si korban Dan topeng-topeng yang lain hanya sedikit bagian saja yang terkena cipratan darahnya Menurut Kogoro, hanya lima orang saja yang harus dicerigai sebagai pelaku Yaitu para tamu yang tidur di sebelah barat mansion Orang-orang tersebut adalah Katagiri, Matsuidaira, Haruka, Minaho, dan Nagara Conan pun nyakini jika hantu bertopeng adalah salah satu dari lima orang tersebut Kemudian, para polisi menginterogasi para tamu yang ada Si pelayan mengatakan kunci untuk membuka kerbang barat Ia gantung di meja makan Jadi siapa saja bisa mengambilnya Namun, ketika ia datang untuk mengambil kunci tersebut Sudah tergantung di sana Dan kunci tersebut tidak ada cadangannya Aikawa Toya mengatakan ia tahu bahwa Conan dan Renan sedang membaunkan Hionami Yang merupakan salah satu pelayan Ia naik ke lantai dua untuk menceritakan apa yang sedang terjadi Para tamu yang lain mengatakan Mereka sedang tersidur pulas di kamarnya Kukoro pun berkata bahwa Nyonya Soh meminta dia untuk melidiki kecelakaan Yang dialami oleh istri Kartagiri pada 20 tahun yang lalu Kartagiri pun menyangkal bahwa ia tidak tahu tentang hal itu Dan enggan mengatakan apapun Conan pun menyadari jika ibunya Aikawa juga meninggal pada 20 tahun yang lalu Dan diketahui bahwa istri Aikawa meninggal akibat kecelakaan Yang dilakukan oleh ibu Aikawa Polisi mengatakan tidak ada jejak kaki pada salju yang berada di sekitar mansion Sehingga dapat dipastikan jika pelaku adalah salah satu penghuni mansion Dari semua perkataan para tamu yang ada Pena merasakan ada hal aneh dari salah satu tamu Sementara itu, para tamu yang lain menuduh Inaba sebagai pelaku Dikarenakan dia adalah orang yang terakhir keluar dari kamarnya Para tamu yang lain merasa jika Inaba Inaba memiliki cukup waktu untuk membersihkan darah pada tubuhnya Sehingga dia datang terlambat ke kamar korban Inaba yang kesal karena dituduh Menarik kalung permata milik Haruka Sehingga kalung tersebut terputus Kalung yang terputus mengakibatkan permatanya berjatuhan di lantai Karena melihat permata tersebut berjatuhan di lantai Conan pun menyadari sesuatu yang sangat penting Untuk membocahkan misteri topeng berhantu ini Kemudian, seperti biasa Conan melakukan hal yang seperti biasa yang ia lakukan Yaitu menidurkan Kogoro dengan Purubiusnya Pertunjukan analisis Kogoro pun dimulai setelah Opsir Takagi membuat keperluan yang dibutuhkan Untuk membukar trik yang digodangkan pelaku Untuk membunuh korban di kamar yang tertutup Setelah semua orang berkumpul Conan dengan menggunakan suara Kogoro Menjelaskan rinci nawal untuk membongkar misteri ini Orang melakukan pembunuhan terhadap Nyonya Sau Dan mengaku sebagai hantu bertopeng adalah Aikawa Toya Toya mengatakan bahwa ia tidak dapat melakukan pembunuhan Dikarenakan ia berada di sebah Timur Mansion Kemudian, Conan menjelaskan Toya dapat melakukan pembunuhan Tanpa memasuki ruangan korban Dan melakukan inside call ke dalam kamar Kogoro Toya melakukan pembunuhan dengan menggunakan topeng-topeng berhantu tersebut Lalu, Conan menjelaskan trik bagaimana cara Toya membunuh Nyonya Sau Menggunakan topeng tersebut Pisau yang digunakan untuk membunuh Terhubung dengan tali dimasukkan ke dalam kamar Menggunakan celah yang dipintu tua yang tidak bisa terbuka Kemudian secara perlahan memasukkan 200 buah topeng yang terhubung dengan tali tadi Tali ditarik sehingga ujung pisau dan semua topeng akan memanjang menuju tubuh Nyonya Sau Dengan mendorong dengan bantuan pengaris Maka pisau tersebut akan mencapai tubuh Nyonya dan melusuk ke badannya Orang yang bisa melakukan pembunuhan ini adalah penghuni yang berada di sisi Timur Mansion ini Setelah melakukan pembunuhan Tali yang terhubung dengan topeng dan pisau diputus Lalu ditarik sehingga topeng-topeng tersebut akan berserakan di sekitar tubuh korban Toya pun menyangkal tuduhan tersebut dan berkata tidak mungkin ia melakukan hal tersebut Sedangkan ia berada di lantai 1 Conan membantah pembelan Toya dan berkata bahwa Toya sendiri yang mengakui bahwa dialah pelakunya Sebab Toya mengatakan bahwa Conan dan Ran pergi ke kamar Honami si pelayan Perkataan Toya itu tidak benar sebab hanya Ran sendiri yang pergi ke kamar Honami Dan mengapa Toya bisa tahu hal tersebut Hal ini dikarenakan Toya sedang berada di lantai 3 dan mendengar percakapan Kogoro Yang menyuruh Ran dan Conan ke kamar Honami Kemudian semua orang mengetahui motif Toya membunuh Yunyasau Dikarenakan ia ingin bahas dendam kepadanya Karena telah membunuh ibunya yang melakukan kecelakaan tabrak lari Dan menjadi korban ini adalah tak lain adalah istri Pak Katagiri Toya mengetahui hal tersebut ketika membuka dokumen rahasia milik Yunyasau Padahal di hari kecelakaan tersebut ibunya Toya semalaman bersama dengan Toya Sehingga tidak mungkin ibunya melakukan tabrak lari terhadap istri Pak Katagiri Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!